kenapa Allah itu menyisakan Yahudi pada kehidupan kita kaum Samud habis tidak ada sisanya kaum Ad habis kaumnya Nabi Lut habis semuanya tapi Allah sisakan Yahudi ini kenapa? padahal Yahudi ini adalah kaum yang paling banyak membunuh para Nabi bahkan kemudian mereka melakukan kejahatan-kejahatan secara terorganisasi itu lebih banyak daripada kejahatannya kaum Lut kalau kaum Lut itu mendatangi laki-laki dengan laki-laki tapi habis sama Allah kaum Ad dikirimkan angin habis semuanya setiap kaum yang ada sebelum Rasulullah yang melakukan penyimpangan dan pembangkangan kepada Nabi mereka dihabisin oleh Allah dan tidak disisakan tapi uniknya Yahudi yang melakukan pembangkangan membunuh para Nabi-Nabinya Allah tetapi malah disisakan apa itu fungsinya? untuk memberikan kepada kita bahwasannya Allah ingin tahu siapa yang ingin membantu agama Allah di tengah rongrongan orang Yahudi yang tidak pernah lidah kepada kaum muslim terima kasih telah menonton!